Intro Kukuhkan ke pengurusan kelompok wanita tani atau KWT tingkat kabupaten Bupati Tenggalik Mohamad Lor Arifin dekankan jengan ada lagi petani nganggur karena tenaganya tergantikan mesin Salah satunya melalui program pembibitan atau pembenihan Bupati berharap langkah ini mampu menjadi pengungkit ekonomi pendani Pengubuhan KWT Tenggalik ini dilakukan pada Senin 8 Mei pagi hari di Pendopo Mangganap, Raja Nugraha Ketua PKK Novita Hardini merupakan istri Bupati Tenggalik dinobatkan sebagai ketua KWT tersebut Dengan dikukukannya KWT ini, Bupati berharap agar KWT mampu menangkap potensi petani wanita agar mampu menghasilkan ekonomi yang putarannya bisa lebih cepat Bupati Tenggalik Mohamad Lor Arifin dekankan jengan masih menyampaikan saat ini banyak tenaga petani yang mulai tergantikan mesin Sehingga para pekerja wanita yang dulu yang bekerja di sawam banyak yang tenaga menjadi luang Hal seperti ini menjadi salah satu potensi yang harus ditangkap KWT Gerbanya para pekerja wanita itu bisa diperdayakan salah satunya melalui program pembibitan Sehingga dalam hitungan hari atau hitungan minggu bisa menghasilkan bibit yang bagus Kemudian nanti bibitnya bisa dijual dan lebih cepat menghasilkan Ya apa namanya sekarang banyak petani-petani kita ini yang sudah diganti dengan mesin Khususnya untuk pekerjaan-pekerja berat Para wanita yang dulu bekerja di sawam Terus kemudian banyak yang dalam tanda kutip tenaganya menjadi luang Nah ini harapannya yang harus ditangkap oleh pelanggan wanita pandi Untuk menghasilkan ekonomi yang putarannya bisa lebih cepat Kalau padi katakanlah 3 bulan baru panen Nah saya minta untuk mencari cara bagaimana pembawaan ikat ganggu ini Terus kemudian memiliki bisnis yang lebih cepat secara best flow Salah satunya tadi bagaimana pembibitan Jadi nanti bibit mereka melakukan pembelian bisa lebih cepat Caranya hanya hitungan minggu, hitungan hari untuk menghasilkan bibit yang bagus Terus kemudian bibitnya nanti bisa dijual Untuk kemudian seperti tanaman pembaya dan sebagainya Termasuk juga tadi tanaman angre Setelah angre itu ekonominya juga cukup luar biasa Karena tanaman angre harganya bisa ratusan ribu Bahkan yang kalau bagus banget itu bisa sampai nilainya jutaan Nah ini yang diambil cerutnya Semoga kemudian tidak ada dalam tanda kutip petani yang kemudian menganggur Karena sekarang banyak diganti dengan efektivitas dari mesin dan lain sebagainya Masipin juga menampilkan seolah satu contoh pembibitan yang sempat disinggul Saat pelantikan adalah pembibitan angrek Pembibitan ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang luar biasa Karena suatu tanaman angrek harganya bisa sampai ratusan ribu Bahkan jika bagus harganya bisa mencapai jutaan rupiah Dengan dipukupannya, KWT ini Masipin juga menekankan agar kedepannya tidak ada lagi petani di terenggalak yang nganggur Akibat tenaganya mulai tergantikan mesin Terima kasih telah menonton!